Intro Saudara, saat Nabi Muhammad SAW masih ada Kalau Nabi bicara, kalau Nabi bicara saudara Tak ada satu manusia pun yang mengangkat kepalanya Itu namanya Al-Isgha' Jadi ada As-Sima, ada Al-Istima, ada Al-Isgha' Kalau Sima maknanya dengar Orang lagi ngomong, dia dengar Belum tentu dengerin Ada juga orang lagi ngomong, dia mendengarkan saudara Tapi tangannya kelayaban Tapi matanya jelalatan Kupingin dengerin, tapi dia masih main WA Apa kabar, lagi dimana? Aku disini nih Tunggu ya sebentar, aku mau li dulu Mau bauin berkat enggak? Dih lah pacaran berkat Dasar bocah Pacaran mungkin berkat itu orang pantas Ini mendengarkan Tapi kagak husu Namanya saudara itu Al-Istima Yang begini kurang manfaat Dapat ilmu tapi tidak mendapatkan Sirul ilmi Ilmu dapat, sirnya enggak dapat Duren dapat Tapi adem Mau enggak begitu? Ini duren wanginya mantap banget Ayo kita makan Nah ini adem semua Orang enak Ini namanya ilmu dapat Tapi enggak dapat sir Kalau ilmu dapat Tidak ada sir Itu tidak ada tenaga buat ibadah Ilmu banyak Tahajud enggak sanggup Ilmu banyak Baca Quran ngantuk Ilmu banyak Salawat berhitungan Enggak pasti pakai 300 Enggak pasti 350 Lo enggak berhitungan amat Ngapasih sholat pakai 21 Emang maunya berapa? Ya tiga aja Yaudah tiga Ngapasih tiga jadi banyak banget Pakai enak ogah Pakai enak ogah Ini berhitung Kenapa saudara orang berhitung Dalam beramal? Sebab ilmu punya Tapi sirnya tidak punya Apa untuk mendapatkan sir? Yang ketiga Bukannya Al-Istima Tetapi Al-Istgo Isgo itu saudara Menyimak Dengan hati Dan mendengarkan Khusu dengan telinga Makanya diam anggotanya Di zaman Nabi Muhammad Rasulullah mendidik Para sahabat-sahabatnya itu Untuk mendengarkan Dan menyimak Apa yang disampaikan Oleh Nabi Muhammad Sehingga apa yang Diucap oleh Rasul Mereka diam Nunduk Begitu dengerin Menyimak Kalau kita kan Nunduk Ngeces Benar enggak gitu? Ngaku ya Nunduk gini Sehingga saudara Yang mereka dapat Bukan hanya Hadis Nabi Tetapi Sirun Nubuah Apa namanya? Saya kasih contoh Sirun Nubuah begini Di zaman Sayyidina Uthman Saat beliau menjadi Khalifah Rasulullah Yang ketiga Osman bin Affan Rapi solat berjamaah Biasa salam-salaman Ada salah seorang sahabat Yang mau datang Ke Sayyidina Uthman Solat berjamaah Di jalanan Saudara Ngeliat cewek Di jalanan Ngeliatin Dilihat begini Cakep amat itu ya Begitu Kan wajar Anak laki begitu Wajar gak kira-kira Malah dia ngata gini Ya segitu Maha kurang Begitu Baik kurang Lah cakep banget tuh Sampai masjid Saudara salaman Setelah salaman Di tangan Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman Katakan begini Ra'aitu Atharal Ma'asyati Baina Aynik Kata Sayyidina Uthman Ra'aitu Atharal Ma'asyati Baina Aynikah Aku melihat Bekas Ma'asyat Di antara Kedua matamu Padahal Sayyidina Uthman Kagak melihat Kalau dia bocang Melirik Melirik cewek Akhirnya katanya Orang begini Ya Khalifat Rasulillah Awahyun Ba'dan Nubuwah Wahai Khalifah Masihkah ada Wahyu Setelahnya Tidak ada Kenabian Rasulullah Sudah wafat Tapi peristiwa ini Seperti di zaman Nabi Kalau sahabat Sahabat Ma'asyat Terkontrol oleh Nabi Sahabat dimana Ma'asyat Jauh Saudara Ama Rasulullah Ditegor Tadi ngapa Berdosa Ngapa Kerjakan ini Kerjakan ini Semua Nabi tahu Di zaman Sayyidina Uthman Kok ketahuan Apakah ada Wahyu Setelahnya Kenabian Maka kemudian Sayyidina Uthman Katakan Tidak ada Wahyu Setelah Kenabian Tapi yang ada Adalah Sir Kenabian Rahasia Kenabian Makanya sahabat ini Bukan hanya Mendapatkan ilmu Dari Nabi Muhammad Tetapi Mendapatkan Sirun Nubuah Karena saat Mereka Mendengarkan Apa yang disampaikan Oleh Nabi Muhammad Mereka Bukan hanya Mendengar Bukan hanya Mendengarkan Tetapi beliau Menyimak Dengan Telinganya Menyimak Dengan hati Dan pikirannya Sehingga Seluruh Anggota Menyimak Apa yang disampaikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih selamat menikmati